Hai co-friends, jadi disini ada pertanyaan, berikut ini adalah diagram batang hasil ulangan matematika kelas 5 SD Pintar. Pertanyaan A, berapakah nilai yang paling banyak diperoleh siswa? B, berapa banyakkah siswa yang memperoleh nilai 6? C, berapa banyakkah siswa yang memperoleh nilai lebih dari 7? D, jika mendapat nilai lebih dari 6 dinyatakan lulus, berapakah siswa yang lulus? E, adakah anak yang memperoleh nilai sempurna 10? Jika iya, ada berapa? Wah, kira-kira bagaimana ya cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Yuk, kita cerita bareng-bareng, pasti mudah. Kita mulai dari nomor A terlebih dahulu. Berapakah nilai yang paling banyak diperoleh siswa? Cara melihatnya adalah yang batangnya paling tinggi, yaitu nilai 7. Kemudian soal yang B, berapa banyakkah siswa yang memperoleh nilai 6? Kita lihat ke diagramnya. Skala yang lurus dengan nilai 6 adalah 10, maka siswa yang memperoleh nilai 6 ada 10 siswa. Pertanyaan yang C, berapa banyakkah siswa yang memperoleh nilai lebih dari 7? Maka jumlahnya adalah siswa yang memperoleh nilai 8 ditambah nilai 9 ditambah siswa yang memperoleh nilai 10. Siswa yang memperoleh nilai 8 ada 15. Siswa yang memperoleh nilai 9 ada 10. Siswa yang memperoleh nilai 10 ada 5. Maka, 15 ditambah 10 ditambah 5. Jadi, nilai yang lebih dari 7 ada 30 siswa Pertanyaan yang D Jika mendapat nilai lebih dari 6 dinyatakan lulus Berarti nilai yang dinyatakan lulus adalah nilai 7, 8, 9, dan 10 Berapakah siswa yang lulus? Cara menghitungnya, siswa yang lulus adalah siswa yang mendapat nilai 7 Ditambah siswa yang mendapat nilai 8 Ditambah siswa yang mendapat nilai 9 Ditambah siswa yang mendapat nilai 10 Siswa yang mendapat nilai 7 ada 20 Siswa yang mendapat nilai 8 ada 15 Siswa yang mendapat nilai 9 ada 10 Siswa yang mendapat nilai 10 ada 5 Maka penjumlahannya adalah 20 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 5 Jadi, jumlah siswa yang lulus adalah 50 siswa Pertanyaan yang E Adakah anak yang memperoleh nilai sempurna 10? Karena pada diagram batang ada yang memperoleh nilai 10 Maka jawabannya, ya, ada Jika iya, ada berapa? Kita lihat, yang mendapat nilai 10 ada 5 siswa Wah, kofren sebat sekali sudah dapat menyelesaikan soal ini dengan baik Tetap semangat belajar ya Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa